PUL DAPI TV TV-nya Umat Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alih wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma bad Pemirsa sahabat PUL DAPI TV yang dirahmati Allah SWT Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya Dan atas nikmat yang begitu banyak Maka sepantasnya lah kita mengucapkan Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW Sebagai uswah dan kudwah Juga kepada para sahabat Tabiin, tabi'ut tabiin Keluarganya dan beserta orang-orang yang senantiasa mengikutinya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya Najmuddin akan mengantarkan pemirsa dalam acara Durusulogotala Rabiah atau Belajar Bahasa Arab Dan Alhamdulillah di studio telah hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Alim Afidullah Ta'ala Yang akan menyampaikan Materi Di halaman 70 dan 71 Baik mari kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari Ustadz Gak boleh salaman ya Iya Terima kasih pada Ustadz Yang berkenan hadir di studio Pula PTP Untuk menjumpai pemirsa sahabat Pula PTP Baik pemirsa sahabat Pula PTP Yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami Silahkan nanti Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Yang bertalian dengan tema kita pada kesempatan kali ini Bisa melalui WhatsApp atau pesan singkat Di nomor 0812 8170 7850 Sekali lagi di nomor 0812 8170 7850 Dan di akhir acara Anda insya Allah juga bisa berinteraksi dengan kami Secara langsung khususnya dengan Al Ustadz Melalui layanan telepon di nomor 021 891 50055 Sekali lagi saya ulangi di nomor 021 891 50055 Baik pemirsa sahabat Pula PTP Kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Nur Alim Al-Fidha Allah Ta'ala kepada Al Ustadz Kami persilahkan Al-Fidha Allah Ta'ala kepada Al-Fidha Allah Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi antusina wa min sali'ati amalina Man yadhi lahu falamudilalah wa mujudhu falahadiyalah Ashadu an la ila illallah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wala nabiya ba'dah Allahumma salli anna muhammad wa ala alihi wa safihi ajma'in Amma ba'd Ayuhal musyahidun Wa ayatuhal musyahidat Wa ahli para pemirsa Ya ikhwan, akhwan Yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Ya pada malam hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Karena masih diberikan Ne'mat Sehat, ne'mat kekuatan Sehingga kita pun Di malam ini Bisa berjumpa kembali Di acara yang kita Nanti-nanti Di acara yang kita Tunggu-tunggu Yaitu belajar bahasa Arab Walaupun pada malam hari ini Ya, akhwanajuddin ya Ya, sedikit ada perbedaan Ya Biasanya di hadapan kita ada beberapa santri Bersama kita ya Menyertai kita Untuk meramaikan Untuk menyemangati kita Ya, tetapi karena Malam ya Di hari-hari ini Allah Azza wa Jal Sedang menguji kita Ya Tentu di balik ujian ini Banyak hikmahnya Dan yang dituntut dari kita Adalah sabar Ya, itu paling utama Sabar Ya Sabar dengan artinya Sabar dengan maknanya Ya Sabar di dalam Kita Apa namanya Menerima ketentuan Allah ini Berupa diturunkannya Musibah Balak Atau wabah Lebih tepatnya wabah Dalam bahasa Arabnya wabah Kalau kita wabah Kemudian sabar Dalam Apa namanya Menjalani proses Proses Yang mana kita Perlu waspada terhadap Wabah ini Banyak orang yang gak sabar Banyak orang yang gak sabar Dalam Bagaimana menghadapi Wabah ini Bagi orang yang sehat Tidak sabar Untuk bagaimana Dia bisa Untuk karantina mandiri Sehingga Dia pun tetap Gitu kan Apa namanya Bebas Gitu Keluar rumah Ya Walaupun sebenarnya Barangkali sudah diberikan keringanan Ya Untuk bisa Bekerja di rumah Untuk bisa Apa namanya Menjalankan aktivitas Kesehariannya di rumah Kecuali Mungkin bagi orang yang Mau gak mau Harus keluar Gitu kan Nah itu mungkin terkecuali Tetapi Ketika kita Terpaksa harus keluar Itu pun hendaknya Kita juga sabar Untuk bagaimana Membentengi diri kita Ya Mengikuti semua Instruksi-instruksi Yang disampaikan kepada kita Ketika kita Menghadapi Virus ini Supaya Kita Tidak termasuk Orang yang Terkena Penyakit tersebut Makna sabar Banyak sekali Itu diantaranya Cuman materi kita Saat ini Bukan ini Sedikit saja kita Sebagai mukaddimah Nah Dari mukaddimah ini Kembali kepada Tadi Bahwasannya santri Tidak bersama kita Karena kita ada proses Dimana santri Ya Learning for whom Atau from whom Ya Learning from whom Belajar dari rumah Sering disebut dengan Atta'lim an bu'ad Kita Membuat program Namanya Atta'lim an bu'ad Ya Pembelajaran jarak Jauh Atta'lim an bu'ad Insya Allah Banyak hikmahnya Banyak sekali hikmahnya Dan pada malam hari ini Kita pun sudah terbiasa Untuk Atta'lim an bu'ad Ya Setiap Kita pertemukan Pasti Atta'lim an bu'ad Belajar kita adalah jarak jauh Maka kita tidak kaget Ya Dengan adanya musibah ini Yang mana kita harus Physical distancing Ataupun Social distancing Dan sebagainya Kita memang Hasilnya sudah Ada ya Physical distancing Itu gitu Walaupun tidak ada Musibah ini pun Kita sudah terbiasa Tak'lim an bu'ad Maka Kita lanjutkan saja Pembelajaran kita Walaupun Bersama kita Tidak ada santri Yang mereka Saat-saat ini Diharuskan Untuk belajar dari rumah mereka Dan barangkali Di antara santri Yang biasa Hadir bersama kita Bisa ngikutin juga ya Di rumahnya Masya Allah Itu hikmahnya Ya Dan pada kali ini Seperti yang disampaikan oleh Aku Dan Jumuddin Ayuhal Musyahidun Wa'ayyatuhal Musyahidat Kita di halaman 70 Dari pelajaran Adars Talitha Ashara Jadi pelajaran ke 13 Yang mana Pelajaran ke 13 ini Yang kita bahas Adalah Mufrat Dan Jama'at Disini ada Kemarin Di Mufrat Di tadrib awal Di latihan yang pertama itu Kita diberikan Kurang lebih 25 Contoh Dari Mufrat Menjadi Jama'at Ya 25 ya Mulai dari Tajirun Menjadi Tujjarun Hajun Hujjajun Rajulun Rijalun Kabirun Kibarun Soghirun Sigharun Gitu ya Dan begitu seterusnya Syarat Dari kita Mengenal Jama'at Dalam bahasa Arab Atau kunci Kita mengenal Jama'at Di dalam bahasa Arab itu Di antara Yang paling utama Yang harus kita perhatikan Adalah Kita menghafal Kita menghafal Di antaranya ini Contohnya 25 ini Kita hafal Karena bentuknya Banyak yang berbeda Tujjarun Hujjajun Rijalun Kibarun Sigharun Qisarun Tiwalun Awladun Abna'u A'mamun Syuyuhun Gitu ya Kemudian Duyufun Zumala'u Fukara'u Agniya'u Asyikau Berikutnya Atif Ba'u Fitiatun Ikhwatun Jududun Mudarrisuna Muhandisuna Fallahuna Mujtahiduna Muslimuna Kemarin kita berikan Contoh 25 Dari Mufrat Dari Tunggal Menjadi Jama'at Dan perlu kita Ingat kembali Bahwa Di dalam bahasa Arab itu Jama'atnya Dari Tiga Kalau disebut dengan Jama'at Berarti kita Gambarannya adalah Tiga Keatas Berbeda dengan Bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris Jama'atnya Dari dua Yang mungkin Di bahasa Inggris Jama'atnya Mungkin ditambah S Kalau kita Dalam bahasa Arab ini Ada perubahan Mengalami perubahan Maka itu Perlu dihafal Nah kita sekarang Di Tadrib Thani Ya Latihan yang kedua Apa Di dalam Atadrib Thani Di sini Di dalam Ya Di sini ada perintahnya Hawil Al-Mufradat Allati Tahtaha Khattun Ila Jumu'in Kama Huwa Muaddahun Fi Mithari Hawil Al-Mufradat Allati Tahtaha Khattun Ila Jumu'in Kama Huwa Muaddahun Fi Mithari Apa arti Hawil Ubahlah Hawil Artinya Ubahlah Al-Mufradat Allati Tahtaha Khattun Mufradat Mufradat Yang Digaris Bawah Ubahlah Mufradat Mufradat Yang Digaris Bawah Ila Jumu'in Kepada Jama' Ya Kama Huwa Muaddahun Film Mithari Sebagaimana Yang Dijelaskan Dicantah Disini Ada Contah Ya Pagi Para Pemirsa Yang Memiliki Buku Mohon Dibuka Di Halaman 70 Disitu Diterjani Latihan Kedua 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 Ada Perintah Disana Ada Kalimat Atau Mufradat Yang Digaris Bawah Kemudian Para Pemirsa Yang Tidak Memegang Buku Bisa Ikut Menyimak Bukunya Pada Yang Ditampilkan Di Layar Kaca Masing-masing InsyaAllah Ya Kru Kita Di Studio Akan Menampilkan Halaman Yang Sedang Kita Bahas Ya Mungkin Bisa Ditampilkan Ya Yang Di Studio Apabila Ada Yang Tertutup Bisa Dinaikkan Sedikit Ya Karena Ini Di Bagian Akhir Dari Halaman 70 Ya Kita Ulang Hawil Ubahlah Al Mufradat 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 Yang Di Bawah Di Bawahnya Ada Garis Atau Di Garis Bawah Ila Jumu'in Kepada Jama' Jama' Kama Huwa Muaddahun Fil Mithali Sebagaimana Yang Dizalaskan Di Dalam Contoh Mithal Contoh Man Hadar Rajulu Man Hadar Rajulu Disini Yang Digaris Bawah Kalimat Ar Rajulu Kalimat Apa Akh Najmu Ar Rajulu Ya Kalimat Ar Rajulu Ya Man Hadar Rajulu Hua Hajun Hua Hajun Ya Man Hadar Rajulu Siapa Laki-laki Ini Itu Mufrad Atau Jama' Ya Ini Adalah Mufrad Ar Rajulu Yang Digaris Bawah Disini Adalah Mufrad Man Hadar Rajulu Siapa Laki-laki Ini Hua Hajun Dia Adalah Seorang Haji Seorang Haji Ketika Yang Dibawah Yang Dikaris Bawah Ar Rajulu Itu Dijamakan Menjadi Apa Ar Rajalu Ya Ar Rajulu Jamaknya Menjadi Ar Rajalu Karena Menjadi Ar Rajalu Maka Hadanya Berubah Menjadi Ha Ula I Ya Bisa dipahami ya Menjadi apa Ha Ula I Karena Tidak mungkin Ar Rajalu Jamak Kemudian Kata Tunjuknya Mufrad Timpah Ya kan Hadanya Menjadi Ha Ula Dan Ini Sudah Dicontohkan Di Pertemuan Sebelumnya Kemudian Ar Rajalu Menjadi Ar Rajalu Kemudian Jawabannya Juga Harus Diubah Hua Kan Satu Hua Adalah Satu Maka Harus Diubah Juga Menjadi Jamak Hua Itu Jamaknya Menjadi Hum Ya Hua Menjadi Hum Pemirsa Ya Mohon Diperhatikan Diperhatikan Hua Menjadi Hum Ya Hajun Kemarin Sudah Diantara 25 Contoh Itu Sudah Dicebutkan Hajun Jamaknya Menjadi Huj Jajun Ya Hajun Menjadi Huj Jajun Sehingga Contohnya Menjadi Seperti Ini Kalau kita Baca Sempurna Antara Pertanyaan Dan Jawabannya Man Hadar Rojulu Jawabannya Wahajun Kemudian Dirubah Menjadi Jamak Rojulu Menjadi Arrijalu Man Haula Irrijalu Menjadi Apa Hum Hujjajun Kita Memiliki Sepuluh Pertanyaan Di sini Memiliki Sepuluh Pertanyaan Dan Di situ Ada Apa Namanya Kalimat Atau Mufrodat Yang Diberikan Garis Di bawahnya Nomor Pertama Makin Aina Hada Talibu Makin Aina Hada Talibu Hwa Minal Hindi Hwa Minal Hindi Di sini Yang digaris Bawah Adalah At-Talibu At-Talibu Dijamakan Hadanya Dirubah Hwanya Diubah Ya Hadanya Diganti Menjadi Haula Hwanya Menjadi Hum Kemudian At-Talibu Mohon Dicari Dari 25 Nanti Kita Berikan Kesempatan Kepada Pemirsa Untuk Menjawabnya Kemudian Nomor Dua Aina Tajirul Kabiru Aina Tajirul Kabiru Ya Yang digaris Bawah Apa At-Tajiru At-Tajirunya Mohon Diubah Menjadi Jama Kemudian Jangan Lupa Dijawaban Ada Hwa Fisuki Hwanya Menjadi Hum Ya Kemudian Yang ketiga Aina Aina Mudar Risul Jadidu Hwa Indal Mudiri Aina Mudar Risul Jadidu Hwa Indal Mudiri Ya Anda Bacakan Mohon Untuk Kalau Misalkan Belum Sempet Apa Namanya Tadi Membaca Baca Sebelumnya Kemudian Diharokati Maka Ketika Kami Bacakan Mohon Para Pemirsa Untuk Mengharokati Nomor Tiga Kita Mesti Di nomor Tiga Aina Mudar Risul Jadidu Hwa Indal Mudiri Rabian Aina Talibul Jadidu Ah Hwa Fil Fasli Aina Talibul Jadidu Ah Hwa Fil Fasli Ya Mohon Maaf Disini Kita Tidak Menerjemahkan Ya Kita Tidak Menerjemahkan Karena Mufrodat Mufrodat Yang Ada Itu Semuanya Sudah Kita Lewati Semuanya Sudah Kita Pelajari Kemudian Khamisan Yang Kelima Ahad Talibu Ghaniyun Ahad Talibu Ghaniyun Ya La La Hwa Faqirun La Hwa Faqirun Ya Sittah Nomor Enam Man Hada Rajul Wadhaifun Man Hada Rajul Wadhaifun Ya Kemudian Sabi'an Ketujuh Li 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 Akhun Kabirun Wa Talibun Biljami'ati Li Akhun Kabirun Wa Talibun Biljami'ati Yang Kedelapan Ya Thaminan Aina Sadiquka Zahabairal Maktabati Zahabairal Maktabati Tisah Nomor Sembilan Atau Tasian Muhammadun Lahu Ibn Saghirun Muhammadun Lahu Ibn Saghirun Hwa Talibun Biljami'ati Asyiran Terakhir A Zami'luka Mujutahidun Azami'luka Mujutahidun Na'am Hua Mujutahidun Ya Ini adalah Sepuluh soal Ya Yang Di garis bawah Itu Dijamakan Kemudian Nanti ada yang Mengikuti Untuk dijamakan Ya Sepertinya Ahnajumu Banyak pemirsa Yang sudah Tidak sabaran Untuk Ingin Mengerjakan Tadrib Atau Tadrib Yang kedua ini Silahkan Ahnajumu Untuk Disambut Baik Pemirsa Sahabat Polda PTV Bagi Anda yang ingin Berinteraksi Dengan kami Bisa melalui Layanan Telepon Di nomor 021 891 500 55 55 Sepertinya Sudah Ada yang Masuk Silahkan Assalamualaikum 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 Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Muki Min Aina Antik Masya Allah Ahlan Umma Abdillah Min Solo Kaifah Haluki Masya Allah Bikair Alhamdulillah Kita semuanya Sehat Ya Umma Abdillah Insya Allah Semuanya Sehat Keluarga Sehat Ya Umma Abdillah Ya Semoga Allah Menjaga Kita Semuanya Ya Di tengah-tengah Ya Wabah ini Insya Allah Ya Tafadhali Umma Abdillah Untuk Mengerjakan Nomor 1 Sampai 10 Ya Kebanyakan Enggak Insya Allah Siap ya Insya Allah Silahkan Umma Abdillah Ya Silahkan Man Ya Umma Abdillah Nah Sahih Nah Min 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 Umu Min ya Bukan Min 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 Aina Ya Min Aina Min Adat Min Aina Adat Kau itu Tua Min Dari Min Aina Baula Itulah Bu Min Min Dari Bagus Ya Sahih Ya Ya Dari Mana Pak Maksa ini Maksa dia dari India dari mana kita ini mereka ini dia dari India dari mana para ini mereka dari India nahan sahih nahan 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 ya nahan 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 sahih samping mudir nahan iya nahan iya nahan 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 Aina Toribu Dhabidu, Abu Al-Filmatri, gimana sesuai yang baru itu, apakah dia dikelas? Aina Toribu Dhabidu, Abu Al-Filmatri, gimana para sesuai yang baru itu, apakah mereka dikelas? Aina Toribu Dhabidu, Abu Al-Filmatri, gimana para sesuai yang baru itu, apakah mereka dikelas? Aina Toribu Dhabidu, Abu Al-Filmatri, gimana para sesuai yang baru itu, apakah mereka dikelas? Ya Nah namun tulabun biljahmiati ya saudara besar artinya kakak ya Mereka parahirwadi pun tercinta nahan nahinan nahinan ya ya nahinan 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 dia pergi ke perusahaan nahinan abdi pokok utah dan buru ilal maktab batimi nahinan dimana alat teman-temanmu mereka pergi ke perusahaan ya umur abdillah ya di nomor 8 ini ada sesuatu yang baru ya jadi the haba itu kata kerja ya artinya pergi ya dijama'kannya dengan menambahkan wawu dan alif di belakangnya ya nahan ya sahih nahan masya'allah muntaz muntaz ya bagaimana para teman-temanmu mereka mereka pergi ke perusahaan nahinan nahinan muhammad mempunyai anak kecil dia di sekolah nahinan muhammadun lamburu paknaus siwarun nahinan jukulabun bilmadur sati nahinan muhammad mempunyai beberapa anak satu lagi yang kecil nahinan mereka di sekolah nahinan 6 film film madrasati oh iya 6 asiran ke 10 6 masya'allah 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 barakallahu fiki ya umma abdillah masya'allah hal min sualin hal min sualin ada pertanyaan gak ada ya wadih insya'allah wadih alhamdulillah nah idhan ma'assalamah ya umma abdillah masya'allah jazakillahu khairah wadih wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya umma abdillah tadi ya iya nahmas nahjimuddin ya berikutnya dia sebenarnya sudah ada yang masuk tafadhal halo assalamualaikum wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh masmuki min aina anti oh umma abd masya'allah na'am kaya fahaduki masya'allah alhamdulillah lebih khair ya walaupun suara ummu agak apa terdengar sayup-sayup tapi tidak mengapa lanjutkan saja ya kita di tamrentani ya ummu ya sudah ada bukunya sudah dibuka alaman 70 sudah ya alhamdulillah ya silahkan ummu langsung di tamrin ashani gimana ya ummu gak apa-apa ya kan belajar kita insyaallah ya silahkan ummu ya berarti min aina kaget to jubu dari mana seperti suara huwa min al ada alif lamnya ya huwa min al jubu na'am ya dari India na'am betul sahih miah miah enam ya masha'allah sahih ya di mana di mana kejahatan besar itu huwa itu di ay lah ay lah di ay di jalu al 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 Nah, sahih, sahih Nah, dimana para pedagang besar itu Nah, di mana para pedagang besar itu Nah, um fisuki, betul Nah, sahih, sahih Nah, dimana para pedagang besar itu Ya Hua indal mudiri Hua Ya, hua indal mudiri Nah Ya, naam, betul Ainal mudar risu naljududu Betul Ya Ya, bisa disambung, umu ya Kalau mau disambung Ya Ainal mudar risu naljududu Ya Ainal mudar risu naljududu Ya, duknya yang pertama pendek Ainal mudar risu naljududu Sududu 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 Ainal mudar risu naljududu Ya, sahih Dimana para buku itu Buku baru itu Indi mudiri Hum Mereka bisa Sinti Ya Bukan indi ya, umu Indah Indal mudiri 6 Ainal muda risu naljududu Diju naljududu Diju naljududu Ya Mohon dijawab, umu Dijawab Nomor 4 Nomor 5 Oh, sudah selesai nomor 4, ya Iya, iya, silahkan Dijamakan ibu Dijamakan ibu Dijamakan Halo Ya, silahkan dijamakan ibu Oh, iya Dikerjakan nomor 5-nya ibu Silahkan Halo Halo Halo, ibu Halo Ya Ya, mohon dikerjakan nomor 5 Oh, kurang jelas Ya, sepertinya ada gangguan teknis ini ya Iya Lanjut aja, lanjut aja Nomor 6 7, 8, 9, 10 Dijakan lanjutkan Nah, dilanjutkan Ya, lanjutkan umu Ya, nomor 7, 8, lanjut Ya Nah Ya 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 Ya, sahih Nah Ya Faqir Ya Ya Faqir Ya Ya, sahih Ya, sahih Saya memiliki kakak Saya Saya memiliki kakak Ya 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 udah lanjut, lanjut, lanjut Lanjut umu Ya Um tulabun bil jamiati Ya 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 Zahabah ilal maktabati Zahabah ilal maktabati Naam Zahabah ilal maktabati Mereka Mereka Telah pergi ke Perpustakaan Ya Ya Mereka Mereka Ya betul Tisah Sahih Om Mu'efi Om Tulabun Oh gak ada kata Tulabunnya ya Bu Enggak Tidak apa-apa Tulabun Ya Ya Ngaam Zuma'la'uka Mujetahiduna Mujetahiduna Ngaam Ya Betul Ya Betul Halo Ya Om Mu'efi Oh Ya 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 Afwan Afwan Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi mohon maaf ya Om Mu'efi Suaranya Putus-putus Jadi Mohon maaf Saya menangkapnya Sedapatnya Tapi Masya Allah Ya Atas usaha Om Mu'efi Terus untuk Bergabung bersama kita Untuk ingin ikut Belajar bersama Masya Allah Jazakillahu khairah Ya Walaupun ada kendala Tetapi tidak pernah Putus asa ya Ya Insya Allah Usaha seperti ini Ya Menjadi nilai plus Dari Allah Azza wa Jal Sehingga kita diberikan Kemudahan Di dalam belajar Bahasa Arab ini Ya Gimana Akhna Jumuddin Sudah ada lagi kah Nah Baik Pemirsa Bagi Anda yang Masih ingin Berinteraksi dengan kami Bisa melalui Layanan telepon Di nomor 021-891-50055 Sekali lagi Saya ulangi Di nomor 021-891-50055 Belum ada ya Tayyip Untuk Lebih Apa namanya Untuk Lebih Kita supaya Paham lagi Ya Yang kita bahas Di Tamrin kedua ini Latihan yang kedua ini Ya Kita mengubah Dari Mufrod Menjadi Jama' Ya Hampir sama Dengan Tamrin yang pertama Ya Bedanya Kalau Tamrin yang pertama Mufrod Dengan Jama' Ditunjukkan Cuma 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 Mengganti Hada Menjadi Haula Maka Di Tamrin yang kedua ini Adalah Untuk melatih Kita Mengubah dari Mufrod menuju Jama' Sedangkan Jama'nya Tidak Tidak ditunjukkan Tidak ditunjukkan Oleh kita Sehingga kita Harus kembali Ke Tamrin yang pertama Apabila di Tamrin yang pertama Kita sudah mengetahui Masing-masing dari Mufrodat itu Apa Jama'nya Maka di Tamrin yang kedua Insyaallah Tidak Susah Dan sekali lagi Untuk mengingat Bahwa Kunci Agar kita Mengenal Jama' Dalam bahasa Arab Adalah Kita menghafal Ya Kita menghafal Betul Disana Ada Jama' Jama' Yang disitu Pakai kias Pakai kias itu Artinya Ada Kesamaan bentuk Seperti Mujtahidun Mujtahiduna Muhandisun Muhandisuna Fallahun Fallahuna Muslimun Muslimuna Muminun Muminuna Ya Tetapi disana Banyak sekali Mufrodat Atau kalimat Yang jama'nya Ya tidak beraturan Kalau tadi kan beraturan Banyak disana Yang tidak beraturan Atau Alah gairi kias Tanpa dikiaskan Tidak ada aturannya Ya kalau Mufrodatnya seperti ini Maka jama'nya seperti ini Doifun Doifun Dari mana itunya Jalurnya Ya begitu Gitu kan Kemudian disana juga ada Jama' akun menjadi Ikhwatun Uhtun Akhawatun Gitu kan Itu Ya Seperti itu ya Jadi disana ada Piasnya Ada aturannya Yang beraturan Dan ada yang tidak Beraturan Maka kuncinya adalah Kita rajin-rajin Untuk menghafal Khususnya Di pelajaran Ketika belas ini Untuk Kita kenal 25 ini saja Kita hafal Ya Kita cermati Insya Allah Kita sudah memiliki Banyak Ya kekayaan Atau Perbendaraan Di dalam Menjama'kan Dari Mufrodatnya Ya Karena Dalam bahasa Arab itu Berbeda Ya Dengan bahasa lain Ya Mungkin kalau di bahasa lain Itu jamanya semuanya Beraturan Kalau ini jamanya Tidak beraturan Dan Ada yang 100% Itu berubah Ya Ada yang 100% Berubah Maratun itu Jamanya Nisa Berubah total Gak ada Gak ada apa namanya Ada kesamaan Ada kesamaan sama sekali Maratun menjadi Nisa Jauh sekali Ya Makanya Sekali lagi Kunci satu-satunya adalah Kita Untuk Apa tadi Menghafal Ya Barangkali itu Najmudin ya Yang Kalau memang Tidak ada yang bisa Musyarakah kembali Barangkali Ada Apa namanya Sinyalnya susah Dan lain sebagainya Mungkin kita cukupkan Disini dulu Insya Allah Di pertemuan yang akan datang Kita akan membahas Tamrin ketiga Keempat Dan berikutnya Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat bagi kita Gak usah banyak-banyak ya Dengan sedikit kan Kita lama-lama Insya Allah Akan paham Semoga Para pemirsa Yang pada malam hari ini Belum bisa bergabung Ya Bukan berarti Mereka sakit ya Tetapi yang belum bisa bergabung Adalah Dalam kondisi sehat Ya Kondisi tetap Ya Diberikan Lindungan dari Allah Khususnya Di tengah-tengah Menyebarnya wabah Yang begitu dahsyat ini Dan bukan kita saja Yang mengalami Tapi Seluruh Ya Belahan dunia Ikut mengalaminya Sehingga Kami nasihatkan Kepada diri kami sendiri Kemudian kepada Para pemirsa Untuk bersabar Ya Bersabar Sebagaimana yang sudah kita jelaskan Di awal tadi ya Ya Bersabar Menerima takdir Kemudian bersabar Di dalam menjalani Takdir ini Ya Di dalam menjalani Prosesnya Ya Semuanya itu Insya Allah Ya Kita bisa mengambil Hikmahnya Dan kita pun juga Mengambil Kebaikan Di sisi Allah Ta'ala Ketika kita Sabar Dan ikhlas Ya Selanjutnya Kalau ada salahnya Saya mohon maaf Kalau ada benarnya Itu datangnya Dari Allah semata Dan berikutnya Saya kembalikan Waktunya Kepada Al-Akhnajimuddin Yang memandu Acara kita Pada malam hari ini Ta'udha Al-Akhnajimuddin Terima kasih Alhamdulillah Syukran kepada Al-Ustaz Nur Ali Mufidullah Ta'ala Yang telah menyampaikan materi Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Dengan materi Yang telah disampaikan Bisa menjadi penambah Ilmu dan iman kita Juga menginspirasi kita Untuk beramal soleh Dalam mengisi ruang kehidupan kita Dan pemirsa Sahabat Pulda PTV Usai sudah Perjumpaan kita Kali ini Karena waktu juga Yang membatasi kita Kita mohon Izin pamit Undur diri Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Kepada Ustaz Dan pemirsa Yang senantiasa Bersama siaran kami Jazakumullahu khairan Kasiro Mewakili kru yang bertugas Saya Najmuddin Mohon maaf Atas segala kehilapan Dan kesalahan Dan kita akhiri Perjumpaan kita Kali ini Dengan doa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Buldapi TV TV-nya Umat Islam Terima kasih